Karena sekarang banyak penipuan, sepertinya menggiurkan, seperti trading Saya sudah curiga sejak lama, orang-orang yang sekarang ditangkepin tuh Makanya ketika ada orang yang bertanya kepada saya, gimana bid trading, jangan, kata saya Yang itu trading online itu maksudnya, trading online, jangan, kenapa? Ada unsur gamblingnya, ada unsur penipuan juga disitu Bahkan sistemnya itu dibeli, mereka beli sistem dari luar negeri Ketika kita menginvestasikan uang yang sedikit, kita akan mendapatkan reward Awal-awal tuh, kita coba-coba dulu kita dapat reward Tapi ketika kita sudah menginvestasikan dana lebih besar lagi Atau bahkan kita merekrut orang lain untuk menginvestasikan pada media online tersebut Pada investasi online tersebut, ternyata itu secara algoritma Padahal yang menemukan algoritma itu ulama dari Naqshaban Dari daerah Uzbekistan Ulama sebetulnya dan nama, nama orang Jadi algoritma itu sebetulnya nama seorang ulama yang dipakai Makanya wasilahnya beliau itu dan beliau penemunya memang penemu ilmunya Ilmu algoritma itu Sehingga kita bisa menikmati Tapi kenapa sekarang orang muslim kok kayaknya males Dan orang muslim tidak seolah-olah sekarang tidak jarang yang terkemuka Kenapa? Kalau dulu ulama-ulama kita Mereka itu luar biasa Semangat belajarnya Sehingga penemu kamera Itu juga ulama Orang muslim Banyak penemu-penemu astronomi, ilmu astronomi Orang-orang muslim Al-Jabbar, matematika Dulu tahun sekitar 80-70an itu bahasanya bukan matematika Itu masih al-Jabbar Pelajaran al-Jabbar Karena nama seorang ulama Penemu sistem pesawat terbang pertama kali Ulama dari Turki Bahkan beliau itu dihukum mati karena dianggap telah mempelajari ilmu hitam Terbang di Selat Bosporus ada menara Sedang menguji alat terbang Dari sisi sebelah sini terbang ke sisi Selat sebelah sana Nyebrangi Selat Bosporus Ditangkap ada orang yang membuat isu Wah dia itu mempelajari ilmu hitam Dihukum mati dianggap mempelajari ilmu hitam Padahal ternyata hasil penemuan yang kemudian berkembang menjadi ilmu tentang pesawat Awalnya dari situ Ulama Makanya hukama itu Bisa contoh saja salah satu guru kami Kitab Alfiyah, kitab ilmu gramatika Arab, kitab Nahwu Itu dikuak, dibuka Tahrirannya itu bisa menjelaskan tentang ilmu perkapalan, kapal laut dan pesawat Alfiyah, Imam Ibn Malik Salah satu guru kami sampai bisa menguap Beberapa hal tentang teori pesawat terbang dan teori perkapalan Sampai beliau mendapatkan gelar dokter honoris kawusa Tapi gak mau pernah diambil Gak pernah mau diambil Berkali-kali sudah dapat surat panggilan Untuk menerima gelar dokter honoris kawusa Gak mau Kata beliau dokter kastrol saja lah Nurun ke muridna Dokternya kastrologi Jurusan perliwatan Jadi hati-hati Dengan Hal-hal yang menggiurkan Jadi jangan Kita mudah tergiur Dengan iming-iming cepat kaya Kalau dulu Iming-imingnya Ngepet Ngepet Babi ngepet Masih mending Kalau ngepetnya ke rumah yang memang Dindingnya sudah licin Kalau salah ngepetnya ke rumah yang dindingnya baru diplester Besoknya ketahuan Gimana Baret-baret bokongnya Habis ngepet semalam di rumah yang belum jadi Dulu diiming-imingnya dengan tuyul Diiming-imingnya supaya cepat kaya dengan babi ngepet Entog ngepet Aya ente Sudah segala macam lah Kemudian diiming-iming kaya itu dengan Membunuh Gadis-gadis Ataupun Perjaka Dan Diminum air liurnya Ya kan Dukun AS itu Dukun AS atau apa Lupa lagi yang membunuh Diminum air liurnya Soalnya saya tidak berteman Barangkali ada yang temannya disini Terus ada juga yang harus mencuri Tali kain kafan Orang yang meninggalnya di hari Jumat atau malam Jumat Dan itu pun harus gadis katanya Mayatnya mayat gadis Dulu iming-imingnya begitu Sampai kuburan digaliin Kuburan gadis yang meninggal Sekarang beda lagi iming-imingnya Karena zaman dulu mah Yang dibuat untuk menakut-nakuti orang itu kan Genderwo Kuntilanak Seperti itu kan Kalau sekarang mah Yang dibuat menakut-nakuti orang itu bukan itu sekarang mah Ya Manusia lagi Yang dibuat menakut-nakutinya Awas lo Ya Ada tukang pinjol Pinjaman online Wah takut kan Kalau dulu mau awas ada kuntilanak Sekarang mah enggak Awas lo Ada rentenir datang mau nagih Tuh Kabur Ninggalin rumahnya Karena memang kejahatan-kejahatannya Manusia sekarang sudah lebih canggih lagi Termasuk investasi online Apa Bukan bank tuh Yang Koperasi seperti langit biru Langit bulenak Barangkali sekarang makan Di Karawang langitnya bulenak enggak biru lagi Kecuali pada saat musim corona Alhamdulillah Waktu saya Olahraga Di atas Di lantai atas Saya merasakan Langit Karawang itu biru Awan-awan putih itu jelas Itu wasilah corona Tapi sekarang menghitam lagi Langit kita Itu menandakan ketika biru Banyak karyawan Yang mati atau isoman Plus pabriknya tutup Tapi sekarang Karyawannya menggeliat lagi Untuk bekerja Mencari Fulus Ada fulus Mulus Tak ada fulus Animan fulus Kama kuala Wan abud Ratiallahu'an Jangan mudah tergiur Udah lah Kerja yang normal Normal saja Kalaupun kerjanya Rada-rada Tidak normal Ya setidaknya Siapkan fisiknya Untuk overtime Di babet-babet Sama Jepang Ternyata benar Orang-orang yang muncul di media Nge-vlog dengan kekayaannya Dengan mudah Dengan cepat Saya sudah curiga ini Ini sebuah sindikat Karena banyak orang yang bertanya itu Saya khawatir jamaah ada yang ikutan Janganlah Dan saya yakin ada Saya merasa ada Perlu tunjuk gak Jangan Aib orang Udah ketipu Ditunjuk pula Kamu hal ngaji Tidak curhat ke saya Tidak curhat ke saya Tidak Cuma Cuma Wallahu'a'lam Jangan lah Jangan ya Sudah Normal-normal saja Jangan sampai Karena pernah dulu Jamah dulu Jamah dulu Udah diingatkan Ada beberapa orang Dua diantaranya Sampai ada yang keluar dari perusahaan otomotif Dia sudah menjadi supervisor Kalau tidak salah Supervisor Bukan Yaitu ma Vaksin Di sebuah perusahaan bergensi otomotif Di Karawang Sampai keluar Kemudian uang pesangonnya Dimasukkan ke Koperasi Pandawa Namanya Waktu itu Pandawa Bukan Punggawa Saya bilang Jangan Eh dia tergiur Ngajakin teman-temannya Beberapa orang Ada yang ikut Kata saya Jangan Eh benar Bermasalah Ditangkap Pengelolaknya Uangnya Ya sudah habis Tidak balik lagi Rumah Dijual Mobil dijual Kerjaan Berhenti Habis uang Sampai harus Ngontrak Itu nyata Ada satu lagi Yaitu ma Oleh langit biru Koperasinya Dia bertanya Kata saya Dia minta Pendapat Gimana Saya istihoroh Istihoroh yang singkat Dengan cepat Segera Minta Tentu kepada Allah Alhamdulillah Berikan seketika itu pula Kata saya Jangan Ini penipuan Tapi Ini saya sudah Mendapatkan keuntungannya Jujur kok Yang punyanya Juga ustad Katanya Yang punyanya Ustad Kiai Gayanya Mah Seperti ustad Seperti ustad Mungkin Dia punya ilmu Juga Iya Tapi Awas Kalau hatinya Hubut dunia Ya bisa Terjerumus Terjerumus ke dalam Penipuan Penipuan Ada Yang seperti itu Ustaz Minjem Tidak Bayar Juga Ada Minjem Kesantriknya Tapi Tapi Tidak Bayar Ada Ustaz Ya Jadi Hati-hati Hati-hati Dan Nyata Ketika Awalnya Dia mendapatkan Reward Dari Investasinya Kemudian Beberapa Kali Dia Merekrut Teman-temannya Investasi Bodong Kalau itu Merekrut Teman-temannya Sampai Terkumpul Miliaran Ya Kira-kira 2 miliar Mungkin Orang Jual Tanah Jual Rumah Sampai Sebegitunya Akhirnya Ternyata Penipuan Ditangkap Pengelolanya Itu Yang ada Gimana Orang Ini Yang saya Bilang Jangan Ini Penipuan Harus Ganti Uang Orang Sampai Miliar lah Terkumpulnya Tapi Untungnya Dia Tidak Sampai Resign Kerjanya Masih Kerja Tapi Rumah Sempat Terjual Sudah Normal Normal Saja Minta Sama Allah Berjalan Menjadi Orang Yang Sukses Tapi Kesuksesannya Halalan Tayiban Dan Bisa Menjadi Wasilah Untuk Bersyukur Kepada Allah Jangan Terbojok Rayu Kerja Kerja Saja Sudah Gak Apa Usaha Usaha Monggo Silahkan Jadi Orang Sukses Bagus Harus Orang Mumin Harus Kuat Buat Lapangan Pekerjaan Beli Tanah Lapang Yang Luas Kerja Santri Buar Ngoret Itu Namanya Lapangan Pekerjaan Atau Menggembala Di Lapangan Itu Berarti Lapangan Pekerjaan Sama Pekerjaan Sama Pekerjaan Sama